Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, disini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sefa Widianto. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada program studi Teknik Kimia dengan nomor hidup mahasiswa 121-22-0122. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari percobaan saya pada praktikum kimia fisika yang berjudul Pengukuran Konsentrasi Larutan Sample Maison dan Good Mood menggunakan Refractometer jenis Handheld Analog Bricks. Pada percobaan tersebut, saya dibimbing oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Heri Septiakusuma, SSIMT, beserta para asisten yaitu Kak Fikria Alifatul Hikmah dan Kak Bildan Zenwar. Percobaan ini merupakan percobaan pada acara 12, yaitu pengukuran kadar gula dengan indeks bias menggunakan refractometer. Seperti yang telah kita ketahui, gula merupakan salah satu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Gula dapat ditemui dalam berbagai makanan dan minuman, baik secara alami maupun sebagai bahan-bahan pangan. Secara umum, gula menciptakan rasa manis pada makanan dan minuman. Terdapat beberapa jenis gula yang kita ketahui, yaitu ada sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Glukosa dan fruktosa merupakan gula dari golongan monosacarida, sedangkan sukrosa merupakan gula dari golongan disacarida. Artinya, sukrosa ini dapat dipecah lagi menjadi dua monosacarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Secara umum, gula merupakan salah satu hal yang bermanfaat bagi kita karena dapat berfungsi sebagai sumber energi. Namun, jika konsumsi gula tersebut melebihi ambang batas atau secara tidak teratur atau tidak sesuai takaran, maka akan menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya adalah diabetes. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui kadar gula yang kita konsumsi dalam setiap makanan dan minuman dalam setiap harinya. Oleh karena itu, percobaan ini akan mengukur kadar konsentrasi gula dalam suatu sampel minuman. Kurayaan lebih lanjut akan saya jelaskan dalam bagian berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang lebih lanjut mengenai percobaan saya, yaitu tentang pengukuran konsentrasi larutan sampel myzone dan good mood menggunakan refractometer jenis benfled fixed analog. Dari judul ini terdapat beberapa highlight, yaitu tentang pengukuran konsentrasi, ada refractometer, dan sampel. Apa itu refractometry? Nah, di sini akan dijelaskan tentang mengenai apakah itu tentang refractometry. Nah, refractometry itu sendiri adalah suatu metode pengukuran kuantitatif berupa kadar menggunakan index refraksi. jadi pengukuran kuantitatif ini akan didapatkan suatu besaran yang terdapat suatu nilai. Nah, besarannya itu adalah suatu kadar. Nah, apakah itu tentang refractometer? Tadi kan dijelaskan bahwa ada refractometry. Nah, kemudian ada yang namanya refractometer. Refractometer itu sendiri adalah suatu alat mengukuran yang menggunakan index bias. Jadi, dalam refractometry itu digunakan suatu alat. Nah, alat itu dinamakan dengan refractometer. Jadi, ada kata meter itu biasanya menunjukkan tentang pengukuran suatu besaran. Nah, tadi kan terdapat index bias. Nah, apakah itu pembiasan dan index bias? jadi, pembiasan di sini seperti yang telah kita ketahui tentang apa ya, peristiwa pembelokan. Nah, tetapi sedikit lebih lanjut akan menjelaskan. Jadi, pembiasan ini disebut juga sebagai refraksi. Jadi, dalam refractometer itu tadi menggunakan index refraksi berarti menggunakan index dari pembiasan. Nah, pembiasan itu sendiri adalah suatu peristiwa pembelokan cahaya ketika melewati medium yang terbeda kerapatannya. Besarnya nilai pembelokan arah amat yang keluar dari suatu medium tergantung dari kerapatan medium tersebut. Jadi, jika ada suatu cahaya, misal dari suatu media yang memiliki kerapatan yang tinggi, terus keluar menuju suatu media yang kerapatannya rendah, maka cahaya tersebut akan mengalami peristiwa pembelokan atau peristiwa pembiasan. Nah, terdapat suatu hukum mengenai kebiasan yaitu tentang hukum sinelius. Apakah hukum sinelius itu? Terdapat dua macam hukum sinelius di sini, yaitu ada hukum sinelius yang pertama, bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar yang sama. Kemudian, hukum sinelius yang kedua, apabila sinar datang berasal medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar akan dipelokan menjauhi garis normal. Sedangkan, apabila sinar datang berasal dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dipelokkan mendekati garis normal. Nah, biasanya rapatan ini ditentukan dengan densitas dari suatu medium tersebut. Misalnya, ada densitas A lebih tinggi dari densitas B, maka jika dari A ke B, Maka cahaya akan dipelokan menjauhi garis normal. Nah, apakah garis normal sinar datang dan sinar bias itu? Sinar datang merupakan suatu berkacah cahaya pada medium pertama. Jadi, ketika sinar datang itu diasumsikan dari medium pertama, maka ada yang suatu medium yang diasumsikan sebagai medium pertama. Kemudian, ada berkacah cahaya pada medium kedua, disebut sinar bias. Sudut datang adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal, sedangkan sudut bias adalah sudut antara sinar bias dengan garis normal. Nah, jika ini adalah satu medium pertama dan ini adalah medium kedua, makanya ini terdapat satu sinar datang. sinar datang dan ini adalah garis normal. Nah, sudut antara sinar datang dan garis normal disebut sudut datang atau I. Kemudian, ini adalah medium kedua, dimana ini adalah sinar bias, ini adalah garis normal. Di sini terlihat bahwa jika sinar datang ini lurus, maka garis seperti ini. Nah, ini sinar biasnya ini dari garis lurus ini bergeser ke sini, artinya ini mendekati garis normal. Berarti bahwa medium yang bawah ini lebih rapat daripada medium yang pertama. Maka densitas di sini pasti lebih besar daripada densitas yang terdapat di sini. Jadi sinarnya terdebatan ke sini. Nah, jika sinar biasnya ini menjauhi garis normal, maka sinar biasnya akan berbentuk atau menjadi bergeser ke arah sini, sekitar sini. Ini berarti bahwa medium yang kedua itu kurang rapat daripada medium yang pertama. Nah, hubungan antara sudut datang dan sudut bias serta kerapatan dari media yang akan menentukan indeks bias dapat diteruskan oleh hukum sinelius di mana sinus E ber dipendung sinus itu hasionya sama dengan indeks bias yang medium kedua dibagi dengan indeks bias medium terutama gunanya seperti ini. dari penjelasan tadi kita telah mengetahui apa itu bias dalam pembiasan jadi pembiasan itu adalah peristiwa ketidukan cahaya ketika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya bagaimana jika dua medium itu mempunyai kerapatannya sama maka sinel tidak akan dibelokkan dan berarti bahwa medium tersebut masih dalam satu jenis atau sama sehingga tidak mengalami pembelokan dan identitasnya sama sehingga indeks biasnya juga sama nah selanjutnya apakah itu apakah itu indeks bias indeks bias merupakan perbandingan atau rasio antara kelajuan cahaya di ruang haba terhadap kelajuan cahaya di suatu medium indeks bias juga menyatakan nilai kerapatan optik suatu medium semakin besar nilai indeks bias kerapatan medium semakin besar sehingga pembelokan yang terjadi akan semakin besar nah dari pengertian tadi dapat dibuat suatu persamaan atau ditentukan secara matematis jadi indeks bias atau n ini merupakan perbandingan terhadap cahaya di ruang gampang yaitu biasanya 3x10 maka 8 meter per second dibagi dengan kelajuan cahaya pada suatu medium jadi akan menentukan indeks bias dimana indeks bias tadi juga menyatakan kerapatan dari medium tersebut jika suatu cahaya C melewati suatu medium cahaya tersebut akan mengalami perubahan kelajuan menjadi V kelajuan V lebih kecil nilainya dibanding nilai C jadi kecepatan cahaya itu nilainya pasti lebih besar daripada kecepatan cahaya ketika cahaya melepati suatu medium karena C ini tidak ada partikel atau ruang gampang sedangkan sedangkan suatu medium terdapat partikel penghampan sehingga cahaya yang melewati ini dapat diaksikan harus melewati partikel-partikel dalam medium tersebut sehingga akan mengalami penurunan kelajuan nah penurunan kelajuan ini sebesar oleh suatu faktor yang diketukkan oleh karakteristik bahan yang dinamakan indeks bias jadi indeks bias ini menentukan penurunan kelajuan dari judul percobaan tadi diketahui bahwa indeks bias ini dapat digunakan untuk mencari konsentrasi nah selain hal itu indeks bias ini juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan kualitas suatu larutan misalnya ada menentukan kemormian dan kadar warna dari oli kemudian contoh yang lainnya adalah menentukan kemormian dari minyak goreng terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi indeks bias yaitu yang pertama berbanding terbalik dengan suhu kemudian berbanding terbalik dengan panjang gelugang sinar yang digunakan kemudian berbanding lurus dengan tekanan udara di permukaan larutan dan berbanding lurus dengan kadar atau konsentrasi larutan jadi semakin tinggi kadar atau konsentrasi larutan indeks biasnya akan semakin tinggi atau semakin besar juga nah dari penjelasan tadi sudah kita ketahui tentang bias dan indeks bias dimana indeks bias ini menyatakan kerabatan dari mediu karena berbeda mediu berbeda kerabatan maka akan terjadi peristiwa pembelokan sehaya atau pembiasan nah kita kan sudah mengatakan tentang repraktometri yaitu pengumpulan suatu kadar dengan menggunakan indeks bias nah di dunia ini terdapat beberapa jenis repraktometer yang pertama ada repraktometer yang berjenis handbag analog repraktometer repraktometer ini berupa repraktometer yang masih menggunakan cahayanya menggunakan sinar matahari atau belum dilengkapi dengan sumber cahaya sehingga ketika menggunakannya harus berada dalam suatu ruang yang terdapat sinal nah ini merupakan bentuk dari panel analog repraktometer disini terdapat prisma nah di prisma ini digunakan di tempat meneteskannya larutan yang akan diuji kemudian kemudian di bagian sini terdapat pengatur besar-kecilnya mengatur fokus sehingga apabila gambarnya yang terlihat kurang jelas maka dapat diatur di sini dengan cara memutatnya kemudian hasil yang terbaca dilihat melalui sini hasilnya yang terbaca berupa gambar seperti ini terdapat garis batas antara yang berwarna gelap dengan warna yang terang disini merupakan skala yang terbaca kemudian jenis kedua ada handbag digital refractometer pada refractometer ini lebih canggih daripada refractometer jenis pertama tadi karena dalam refractometer ini sudah menggunakan cahaya yang dipasang dalam refractometer itu sendiri nah kemudian hasil yang terbaca juga sudah menunjukkan angka seperti ini jadi lebih canggih daripada yang alat pertama tadi kemudian refractometer yang jenis kedua adalah api refractometer nah refractometer ini sering lebih teliti daripada kedua refractometer tadi dan refractometer ini sering digunakan dalam kegiatan dalam laboratorium namun dalam percobaan kali ini yang digunakan adalah refractometer yang pertama tadi yaitu yang seperti ini nah refractometer itu juga tergantung dalam penggunaannya misal ada yang digunakan untuk mengukur salimiti atau kadar keasinan dalam suatu larutan tersebut kemudian ada juga refractometer yang digunakan untuk menentukan spesifik gravity atau densitas yang dibandingkan dengan densitas dari air misal spesifik gravity nya 0,8 maka densitas larutan tersebut 0,8 kali dari densitas air kemudian ada yang digunakan untuk menentukan cooling point dan ada yang digunakan untuk menentukan fix nah dalam percobaan ini menggunakan refractometer yang menggunakan jenis fix apa itu fix fix merupakan jad pada kering yang terlarut dalam larutan yang dihitung sebagai sukrosa satuan dari fix merupakan satuan yang digunakan untuk menunjukkan kadar gula yang terlarut dalam suatu larutan atau derajat fix semakin tinggi derajat fix maka rasa larutan itu akan semakin manis hal ini dikarenakan fix tadi menunjukkan banyaknya sukrosa dalam larutan tersebut maka semakin tinggi keadaannya maka jumlah sukrosa yang terdapat dalam larutan tersebut tentunya semakin banyak sehingga akan menyebabkan rasa lebih manis nah refractometer jenis fix ini sering digunakan untuk mengukur kematangan dan kualitas dari perekemenan buah dan industri turunannya seperti industri anggur lain dan lain-lain jadi refractometer ini cukup penting di dunia industri nah kemudian setelah mengetahui alat dan metode percobaan tadi yaitu menggunakan refractometer dan menggunakan refractometer bridge maka kita akan masuk ke dalam langkah percobaan nah apa saja yang diperlukan dalam percobaan ini yaitu ada beberapa alat yang harus dipersiapkan yaitu ada yang pertama ada refractometer kemudian labu ukur untuk mengencarkan larutan ada gelas ukur dan pipet tepes kemudian bahan-bahan yang digunakan ada gula ada aquades ada maizor dan ada good moon nah maizor dan good moon ini berfungsi sebagai larutan sampel yang akan diuji konsentrasi atau kadarnya nah untuk langkah percobaan akan selanjutnya dijelaskan sebagai berikut nah berikut adalah langkah yang akan kami lakukan dalam percobaan ini secara umum terdapat dua agenda utama dalam percobaan ini yaitu yang pertama adalah pengambilan data untuk membuat grafik standar dan yang kedua adalah pengambilan data untuk menentukan konsentrasi larutan sampel pada pengambilan data untuk membuat grafik standar langkah pertama adalah membuat larutan gula dengan berbagai variasi konsentrasi yaitu 2% 4% 6% 8% dan 10% pada larutan gula 2% dibuat dengan melarutkan gula 1 gram menjadi 50 mili larutan gula dengan menggunakan labu ukur sedangkan untuk larutan gula 4% 6% 8% dan 10% menggunakan gula sebanyak 2 gram 3 gram 4 gram dan 5 gram 6% 6% selamat menikmati 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 Nah, sedangkan larutan sampel ketika diukur indeks biasnya adalah 4 untuk larutan sampel myzone Dan indeks biasnya 5 untuk larutan sampel good mode Nah, dari hasil percobaan tadi Digunakan metode persamaan garis Yaitu persamaan garis bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX plus B Metode persamaan garis ini digunakan Karena untuk mengetahui hubungan atau ketertaikan antara variabel terikat Y dengan variabel BPSX Y merupakan indeks bias dan X adalah konsentrasi larutan Selain itu, persamaan garis ini juga dapat digunakan untuk menentukan ketepatan dalam pengambilan data Dengan menggunakan Y data dan Y hitung Nah, ini merupakan tabel yang digunakan untuk mencari persamaan garis Di mana untuk mendapatkan persamaan garis Y dan Y sama dengan AX plus B Maka digunakan metode eliminasi dan substitusi Di mana SIGMA Y sama dengan SIGMA Y sama dengan SIGMA X2 ditambah SIGMA XB Nah, dari kedua persamaan tadi, dieliminasi dan disubstribusi, sehingga akan didapatkan persamaan garis Y sama dengan min 0,0369X dan maksud saya ditambah 5,8022. Y data dan Y hitung tadi ditampilkan dalam tabel ini. Y data merupakan indeks bias yang didapat melalui pengamatan atau menggunakan refraktometer. Kemudian Y hitung adalah indeks bias yang didapat dari perhitungan dengan cara memasukkan X ke persamaan garis, sehingga didapat dihitung seperti ini. Nah, persentase kesalahan tadi dihitung dengan mengurangi Y data dengan Y hitung, kemudian dibagi Y data. Hasil dari pembagian tersebut dimutrakan, kemudian digalikan 100%, maka akan didapatkan nilai persen kesalahan. Nah, pada percobaan pada konsentrasi 2%, persen kesalahannya adalah 1,9%. Pada 4% konsentrasi gula, persen kesalahannya adalah 0,45%, ada 0,06%, 0,033%. Pada percobaan 8% marutan gula, persen kesalahannya adalah 0,236%. Dan pada 0,10% marutan gula, persentase kesalahannya adalah 0,383%. Kemudian diambil rata-rata persentase kesalahannya, yaitu didapat sebesar 0,6004%. Nah, persentase-persentase kesalahan ini dapat disebabkan oleh kurang telitinya dalam membaca alat refactometer ataupun kurang telitinya dalam membuat narutan gula. Nah, selain digunakan untuk analisis, persamaan garis tadi digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan sampel. Yaitu dengan cara memasukkan nilai indeks gula ke dalam persamaan garis, sehingga akan didapatkan konsentrasi. Nah, pada percobaan ini, konsentrasi dari larutan maizone yang didapat adalah sebesar 48,84%. Sedangkan pada larutan sampel good mood, konsentrasi yang didapat adalah 21,733% larutan gula. Nah, dari percobaan ini, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, didapatkan persamaan garis, yaitu sebesar Y sama dengan min 0,0369X plus 5,8022. Kemudian konsentrasi larutan sampel, yaitu untuk maizone 48,84%, sedangkan good mood 21,7393%. Nah, sekian pemaparan dari percobaan ini yang telah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat kepada para pemirsa yang melihat. Terima kasih, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat siang, selamat pagi, maupun selamat malam bagi semuanya.